Aku ingin menceritakan tentang tulang-tulang Disini ini contoh buat yang keras di kepala Terus disini biasanya ini Maxiwa Terus disini ada Rechates Rechates itu yang ada di bandung kita Yang biasa kita kerasa kayak ada yang miring-miring tuang itu Itu Rechates Untuk apa itu? Di dalamnya biar bisa melindungi jantung, hati, labung, dan lainnya Bahkan hati juga ada Disini ada tulang namanya Urne dan Radius Ini Radius yang tuangnya sejajah sama jempol Kalau urne yang sejajah sama klingking Ini femur, tulang terkuat Ini tibia nih Yang mana? Itu tibia itu apa? Tulang kaki kita yang disini Oke Terus disini ada fibula Disamping tibia Biasanya dari samping kita itu loh Kalau misalkan tulang kita patah jangan khawatir Kenapa? Karena dia kayak bisa menyatu dan bisa menyatu Kok bisa menyatu lagi? Kan biasa kalau ada beberapa tulang Kalau misalkan kita masih anak kecil Itu ada tulang yang patah Bisa jadi semua atau masih dewasa masih bisa jadi rapet Oke, pertumbuhan ya? Tapi kalau udah nenek-nenek atau kakek-kakek Gak bisa lagi nyatu Jadi udah patah gitu Gak bisa lagi diperbaiki Aku ingin menceritakan tentang tulang-tulang Ini adalah kumpulan arah yang membentuk jadi red root cells Disini ini front of bone yang keras di kepala Terus disini biasanya ini maxilla Maxilla itu apa? Tulang yang disini Untuk apa itu tulang maxilla itu? Buat daging kita Oke, terus? Terus disini ada lip cheese Coba yang mana? Itu apa? Lip cheese Lip cheese itu apa? Lip cheese itu yang ada di batun kita Yang biasa kita kenasa kayak ada yang miring-miring tuang itu Itu lip cheese Untuk apa itu? Jadi darunya biar bisa melindungi jantung, hati, labung, dan lainnya Pakan hati juga ada Oke, terus? Juga disini ada Disini ada tulang namanya Una dan radius Ini radius yang tulangnya sejajah sama jempol Kalau Una yang sejajah sama kelingking Oke Ini femur Tulang terkuat Itu untuk apa ya? Maksudnya Kenapa dia bisa terkuat? Karena Maksudnya? Kok bisa dia terkuat? Karena tulangnya panjang Oke Terus? Dia terpanjang Dan juga Terbesar Terberat Dan juga Tulang yang susah patah Ini Ini tibia nih Ini Yang mana? Itu tibia itu apa? Tulang kaki kita yang disini Oke Terus disini ada fibula Disamping tibia Biasa dari samping kita itu loh Oke Terus Kemarin itu Ada itu jatuh Nah ini Ini sakit Ini sebenarnya Kena yang bagian sini nih Oke Yang bagian sini nih Terus? Terus Juga momi Yang tulang kemarin Yang Apa? Kan sakit juga tuh Bagian sebelah kiri Yang pas jatuh Tulang pinggul Apa? Pantatnya ya Apa yang mana? Pantat Pangkat yang kiri Nah itu yang mana? Itu sakrumnya gak jalan Nah yang sebelah mana tuh? Pantat kan gak disini Yang ini bukan? Ini Ini mah femur Oh bukan Enggak Yang ini nih Ini Ini Iya Iya Emang Itu yang sakit Sekarang masih sakit Tinggal dikit tuang Oke Ada lagi gak Yang kaderah tau tentang tulang? Tau gak momi Kalau masih kecil Tuangnya kecil Tapi kalau kita makin besar Tuangnya makin besar Ada perubahan ya? Iya Terus Kalau misalkan tuang kita matah Jangan khawatir Kenapa? Karena dia kayak bisa menyatu Dan Bisa menyatu Kok bisa menyatu lagi? Kan biasa Kalau ada beberapa tulang Kalau misalkan kita masih anak kecil Itu ada tulang yang patah Bisa jadi semua Atau masih dewasa Masih bisa jadi rapet Oke Pertumbuhan ya? Tapi kalau udah nenek-nenek Atau kakek-kakek Gak bisa lagi nyatu Jadi udah patah gitu Gak bisa Gak bisa lagi Diperbaiki Kata Kadra yang pencernaan tadi Kenapa? Buat kita makan Terus nanti masuk ke dalam Kesini Oke Terus Yang tadi Kadra jelasin ini apa? Kalau kita pengen makan junk food Junk food itu sebenarnya enak Tapi kalau kita makan terus-terusan Satu bulan atau dua bulan Atau satu minggu Gak bisa Kenapa? Emang katanya gimana disini? Katanya Junk food tastes good But feel bad Jadi When you eat When you eat apple You are Acquity feeding your cows Artinya mengumpulkan darah Dan juga Vitamin-vitamin They need so They are safety Artinya makanan yang health Ya makanan yang sehat Jadi harus makanan yang sehat Masuk dalam perut? Masuk Gak juga sih Tapi kan kita juga Misalkan nih Kita makannya sehat-sehat terus Gak bisa kan? Sebenarnya sih Kalau makan sehat-sehat terus Kurus makin kurus Emang iya? Iya lah Siapa yang bilang? Soalnya karena lihat Ada orang Ada Nabi yang makan sayur doang Dia udah kurus Ya enggak lah Ya makannya sayur Tapi banyak dong Kalau sedikit ya kurus Banyakin lah makannya Dikunyah makannya Itu boleh makan junk food Tapi jangan sering-sering Oh intinya gitu Ya kalau enggak Kita bisa Sakit Apa segala gitu Jadi Ya se Maksudnya Enggak boleh Berlebihan gitu ya Ya Sebenarnya itu enak Tapi kalau kita terus-terusan Juga juga boleh Emang menurut Kadro Kalau kadro dikasih junk food Gimana? Yang foodnya terus-terusan Disuruh Ya karena nolak Oh nolak Karena lebih Milih nolak Daripada makan Oke Karena kalau makan Takutnya kalau misalkan Sudah selesai Disuruh makan lagi Karena juga enggak mau Terima kasih selamat menikmati